ratusan bocah dari sejumlah desa di Ponorogo Jawa Timur membongkar tabungan secara masyarakat ide kreatif ini dicanangkan kepala desa setempat untuk mendidik anak-anak berhemat dan mandiri apalagi di saat pandemi wajah sumberingah bocah-bocah desa ini pun mengembang saat mengetahui tabungan kayu ini berisi ratusan ribu rupiah dengan terus menebar senyum bocah dan para orangtua di desa beringinan kecamatan Jambon Ponorogo ini menuju rumah baca desa setempat untuk membongkar tabungan secara masal pekan ini tepat setahun mereka mulai menabung uang recehan bisa uang saku mereka menakjubkan dalam setahun tahun masing-masing bocah berhasil mengumpulkan jumlah uang yang bervariasi dari 500 ribu hingga 2 juta rupiah tidak menabung secara masal ini bermula dari keprihatinan kepala desa tentang rendahnya budaya menabung di desa ini telah berjalan tahun kelima nabung masal ini pun kini meluas hingga ke desa-desa di sembilan kecamatan di Ponorogo mencapai 700 lebih kotak yang dibagikan untuk anak-anak tabungan tidak boleh dibuka selama setahun dimulai dari Ramadan tahun lalu hingga lebaran tahun ini karena aturan protokol kesehatan bongkar tabungan dilakukan secara bergilir selama 10 hari terus Alpaman dia berapapun malam pokoknya buat apa nih duitnya dulu kamu pernah ikut dulu apa baru tahun ini ikutnya pernah ikut dulu juga dapat banyak hampir penuh ini kan kamu duitnya ditapung ya jadi jajannya gimana jajannya kalau di sekolah kadang 2.000-5.000 di sekolah kadang 2.000 sisanya 1.000 apa 500 kali di sekolah kadang-kadang 4.000-1.000 kita bisa di tabung semua sampai jumpa di kanan kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton